Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KDDS Computer Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengubah ukuran Desain di kamfa teman teman ya Nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Gara anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru Dari KDDS Computer Oke buat teman teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Kita langsung saja kepada tutorialnya Nah disini saya sudah membuat Sebuah desain BBBO ya teman teman ya Yang ternyata ketika dikonfirmasi ke orangnya Nah itu ukurannya beda teman teman ya Jadi ukurannya ini kalau ini 25x30 Nah orangnya ingin ukurannya 20x5 Apakah harus mendesain ulang Tidak usah teman teman ya Karena di kamfa itu Itu sudah di Beri fitur untuk Atau menu untuk Merubah Desain ya Merubah ukuran kertas dan sebagainya Di kamfa teman teman Bagaimana caranya Oke caranya adalah kita langsung klik di menu file Disini teman teman Oke caranya Kita klik di menu resize Disini Nah disini teman teman Ini Kita langsung saja Bisa langsung merubah ukurannya Nah ini kan ukuran aslinya ini Kita langsung Rubah saja Disini Nah Terus yang bawah ini Tidak usah teman teman ya Jadi yang sini saja Nah kemudian langsung Copy and resize Langsung klik Nah disini Langsung Ini ukurannya langsung berubah Ini yang aslinya tadi Ini langsung ukurannya langsung berubah Nah jadi teman teman tinggal Atur atur lagi aja Desainnya ya Nah jadi tinggal dipaskan lagi Nah ini misalkan Kita ubah Jadi dipaskan Seperti ini lagi teman teman Nah kalau sudah pas Baru nanti kita Download hasilnya Nah disini Nah kemudian Langsung kita Klik download Nah Jadi tipe dari Filenya Ini juga banyak tersedia Bisa jpg, png, pdf Sbg, video dan sebagainya Teman teman Tapi yang Suggested Itu pakai PNG Kemudian tinggal Klik download Oke udah selesai Teman teman Nah ini hasilnya Ya Tinggal kita lihat Jadi untuk merubah Teman teman ya Untuk merubah Ukuran ya Ataupun Desain Di Canva itu Tinggal kita klik Menu resize Disini Kemudian tinggal kita Masukkan saja Ukurannya Ya mungkin itu saja Teman teman Yang bisa saya berikan Di video kali ini Semoga tutorial ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya